Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan membuat kita semua penasaran Nah kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana Atar yang merasa cemburu kepada Madina Karena Atar mengetahui jika Madina sudah dekat dengan seorang laki-laki Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tadi kan berawal pada saat Rian datang ke kafe love story Pada saat itu Rian mengajak Madina untuk menjadi panitia di acara remaja hijrah Pada saat itu Rian juga memesan kopi Saat itu Daina mengatakan kepada Madina Agar Madina menemani Rian dan mengobrol dengan Rian Pada saat itu akhirnya Madina pun mendatangi Rian Dan mereka berdua pun mengobrol tentang masalah tersebut Pada saat Rian sedang mengobrol dengan Madina Pada saat itu Atar dan anggota geng motor Black Spider pun datang ke kafe love story Pada saat itu Diki yang sedang berdua pun tidak memperbolehkan mereka untuk masuk Karena Diki khawatir jika mereka akan membuat keributan Saat itu Atar mengatakan jika dirinya tidak akan membuat keributan di love story Karena dirinya hanya ingin ngopi Namun pada saat itu Atar melihat Madina sedang mengobrol dengan seorang laki-laki Ya Atar tidak mengetahui jika laki-laki itu adalah adiknya sendiri Karena memang pada saat itu Rian menghadap membelakangi Atar Pada saat itu Atar pun mengatakan dalam hatinya Madina sedang mengobrol dengan laki-laki Apakah laki-laki itu adalah pacar Madina Ya pada saat itu Atar pun memutuskan untuk pergi bersama dengan anak geng motornya itu Pada saat Atar hendak pergi Saat mereka menyalakan motor Rian pun mendengar suara motor mereka Rian mengatakan dalam hatinya Sepertinya suara motor itu adalah suara motor Bang Atar Namun Rian mengatakan lagi bahwa Sepertinya itu hanyalah suara motor teman-temannya Lalu kemudian Rian dan Madina pun keluar untuk melihat Geng motor Black Spider itu yang sedang pergi Pada saat itu Madina menanyakan Ada apa rame-rame di sini Diki pun mengatakan kepada Madina bahwa Tadi ada anak geng motor yang akan masuk Namun Diki tidak mengizinkan mereka masuk Dan akhirnya mereka pun pergi Ya tentunya Atar akan selalu memikirkan Siapakah laki-laki yang sedang mengobrol dengan Madina itu Sepertinya nantinya Atar akan menanyakan hal itu kepada Maudi Karena memang seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Atar juga sudah menolong Maudi saat Maudi diculik oleh anak buah Haris Pada saat itu Atarlah yang menolong Maudi Ya tentunya Maudi pun merasa berterima kasih kepada Atar Maudi juga akan membantu Atar untuk mencari informasi Tentang laki-laki yang sedang dekat dengan Madina Ya namun sepertinya nantinya Atar akan sangat terkejut Jika dirinya mengetahui jika selama ini yang sedang dekat dengan Madina adalah adiknya sendiri Tentunya Atar saat itu merasakan kebimbangan Atar sedikit bingung Apakah dirinya akan terus memperjuangkan hati Madina Atau dirinya harus merelakan Madina untuk adik kesayangannya itu Dan tak hanya itu di episode yang akan datang Kita juga akan melihat bagaimana nantinya Atar yang akan kembali bertemu dengan Madina di jalan Pada saat itu Atar pun menghampiri Madina Madina pada saat itu hanya terbengong melihat Atar yang menghampirinya Hingga akhirnya Atar menyadarkan Madina Pada saat itu Atar menanyakan kepada Madina Mengapa Madina bersikap seperti itu Ya mungkin saja pada saat itu Madina sedang membayangkan atau sedang memikirkan tentang Sidan Ya kawan-kawan Sehingga Madina bersikap seperti itu Ya tentunya karena memang saat ini Madina belum bisa move on dari Sidan Karena memang sampai dengan saat ini Madina masih berharap Sidan akan kembali bersama dengannya Apalagi pada saat ini Marsha sudah merestui hubungan Sidan dengan Madina Ya tentunya harapan Madina pun semakin besar Dan jika apabila nantinya Sidan benar-benar akan kembali ke love story Lalu bagaimanakah dengan Atar? Apakah Atar hanya dijadikan pengisi Ruang kosong sebelum kembalinya Sidan? Atau justru nantinya Atar akan menjadi pendamping Madina di sinetron love story in the series Nah menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah Atar sudah cocok untuk menggantikan Sidan? Atau belum? Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita Sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Podcast jangan gendor Sekalipun jangan pernah abai Karena pandemi belum usai Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh